Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang di Hyuyin Channel. Kali ini Mimin akan melanjutkan cerita. Spirit Swat Sofrek. Tanpa basa-basi lagi, langsung gaspol bang. Pola hantu berputar, dan napas jahat keluar dari tubuh Cus Sing Yun, seolah memotong seluruh ruang, membiarkan Fan Wu tanpa sadar menahan napas, matanya kaku di sana. Keduanya menatap satu sama lain, dan atmosfer langsung membeku ke ekstrim, tetapi tidak seperti tempat ini, di dalam awan yang bergulir, guntur dan bintang meledak pada saat yang sama, dan cahaya adalah energi yang mengalir keluar, yang menghancurkan kekuatan spiritual surga dan bumi. Wan Sing Luo. Suara menderu panjang keluar dari mulut Liu Wen Tian. Dia memegang penguasa kuno bintang. Bintang itu meledak terus-menerus dari tubuh penguasa. Pada saat yang sama, dia melihat bahwa gas nirvana terpancar darinya, dan sebuah meteorit muncul di kehampaan, ke arah tubuh Lin Tian Chong meledak. Starbus dan meteorit, keduanya saling terkait satu sama lain, betapa mengerikannya atmosfer, sebaliknya, telapak tangan Lin Tian Chong gemetar, langit menyapu langit, dan lubang di sekitarnya tampak meliuk, berubah menjadi segel kuno guntur, berbelok lurus ke depan, masing-masing sinar guntur dan cahaya tampak tak terhapuskan, keras hingga ekstrim. Aura yang mempesona meledak, dan Liu Wen Tian merasakan getaran di laut rohnya. Di bidang penglihatan, segel kuno Lei Guang berguling dengan cara yang brutal, dan bintang meledak, dan kekuatan teroris menekan, membuat seluruh wajahnya menjadi sangat pucat. Pada akhirnya, segel kuno Lei Guang jatuh, dan pilar cahaya biru valet menembus awan gelap menerangi seluruh langit dengan tembus cahaya, dan Lin Tian Chong berdiri di kekosongan, tetapi mulutnya tidak mengangkat senyum puas, tetapi mengerutkan kening dengan kuat. Di depannya, badai petir mengamuk, dan Liu Wen Tian, yang berpakaian putih, berdiri di sana, di atasnya, nyala api melonjak. Ketika cahaya petir menyentuh api, itu segera membuat suara mendengus, dan akhirnya membuat suara mendengus, dan akhirnya benar-benar dimusnahkan. Menatap di sepanjang nyala api ini, saya melihat tangan Liu Wen Tian, dan saya tidak tahu kapan ada busur yang panjang. Busur itu seperti bulan, dan itu merah tua. Nyala api itu melonjak seperti kehidupan, dan dia melompat ke busur, dan nafasnya panas. Seluruh ruang menjadi semakin panas. Pada saat yang sama, Lin Tian Chong juga dengan tajam memperhatikan bahwa di tengah lengkungan, sebuah tiang seukuran ibu jari ditatah. Di dalam tiang, ada sinar api crimson, terbakar keabadian dan abadi. Senjata kaisar, dan itu masih kaisar berkualitas tinggi. Lin Tian Chong sedikit terkejut. Nyala api yang melonjak pada busur merah panjang membuatnya merasakan perasaan krisis yang kuat, dan nafasnya menjadi cepat. Namun, tepat ketika Lin Tian kagum, kekuatan spiritual Liu Wen Tian tiba-tiba meraung, tetapi ketika dia melihat tangan kanannya menonjol, dia dengan lembut menutupi spar api, dan segera menarik lengan kanannya, dan benar-benar menghasilkan cabang panah-panah api. Hah? Lin Tian Chong melihat pemandangan ini, dan hatinya sedikit bergetar. Sebelum dia bisa kembali kepada Tuhan, panah api telah menyapu, dan api membakar langit dan langit, dan begitu tersapu, langit api seperti membakar semua benda. Ofensif seperti itu menyebabkan Lin Tian panik, tubuhnya berubah menjadi elang guntur, berbahaya menghindari nyala panah, tapi nyala api masih membakar ke tubuh. Dalam sekejap, rasa sakit yang menggigit menyebar seperti ombak. Rao adalah orang yang bertekad seperti Lin Tian Chong, dan dia tidak bisa menahan diri untuk membuat dengungan yang menyakitkan. Melihat ke belakang, lengan kanannya terbakar, memperlihatkan daging yang gelap dan kering. Ribuan guntur, kilatan petir, bisakah kamu Lin Tian Chong? Liu Wen Tian akhirnya mengenali identitas Lin Tian Chong, matanya tiba-tiba jatuh, dan berkata tanpa diduga, sebagai pria kuat legendaris, kamu rela menyerah seorang anak berbulu yang bermain trik benar-benar mengejutkan saya. Pada saat ini, apakah Anda berpikir bahwa Anda dapat menghentikan saya dari membuat keributan? Lin Tian Chong mencibir, tidak memperhatikan kata-kata radikal Liu Wen Tian, pikirannya bergerak sedikit, dan Thunder Light segera menyelimuti tubuh dan meletakkan kekuatan api yang tersisa mengusir. Aku tidak ingin bertarung denganmu, apalagi kehilangan kedua belah pihak. Liu Wen Tian menarik nafas dalam-dalam. Tiba-tiba, aura tubuhnya menjadi lebih kuat dan lebih kuat, busur panjang merahnya bergetar, sinar api naik, dan sinar api tidak naik ke awan. Biarkan langit diwarnai dengan api. Busur panjang di tangan saya disebut busur roh Starfire. Ini adalah harta Zenzong, leluhur kuno bintang-bintang. Busur ini telah diwarisi selama ribuan tahun. Setelah busur dibuka, ia dapat menyalakan api surga dan bumi, dan tidak ada yang bisa menolaknya. Kekuatanmu sangat kuat, tetapi seperti yang baru saja kamu lihat, di hadapan Starfire Spirit Bow, kamu masih tidak bisa melawan. Lebih baik untuk mengambil langkah mundur dan mengakhiri pertarungan yang tidak bermakna ini. Wajah Liu Wen Tian khusuk, Ketika kata-katanya meludahkan api menjadi lebih kuat, dan hampir semua kekuatan spiritualnya membarat, tetapi pada saat yang sama, wajahnya secara bertahap menjadi pucat, samar-samar mengungkapkan rasa lemah. Singguo Lingbo ini memang harta Zenzong, nenek moyang kuno bintang-bintang. Ia memiliki kekuatan teror yang tiada banding. Bahkan Liu Wen Tian dari alam Nirvana Sanban tidak dapat sepenuhnya mengendalikannya. Sebelumnya, di hadapan Brahma Wu Jian memegang pedang kuno yang legendaris, Liu Wen Tian memiliki niat membunuh di dalam hatinya, hanya bersiap untuk mendesak busur ini, tetapi terganggu oleh penampilan Cu Sing Yun. Pada saat ini, dia tahu bahwa dia tidak menentang Lin Tian Chong, dan dia hanya melepaskan semua kekuatan spiritual dan mendesak Starfire Spirit Bow dengan semua kekuatannya, untuk membiarkan Lin Tian Chong mundur dari kesulitan dan mengakhiri perang. Namun, dia akhirnya meremehkan hati bertarung Lin Tian Chong. Di bidang visi, Guntur bergulir datang, dan Lin Tian Chong berubah menjadi Suantian Lei Ying, ditangguhkan dalam kehampaan, dengan teriakan panjang, seluruh orangnya diintegrasikan ke dalam Guntur, dan ruang itu retak, dan Cao Liu Wen Tian dengan cepat membunuh. Apakah Anda benar-benar ingin kehilangan kedua belah pihak? Liu Wen Tian berbicara lagi, tetapi Lin Tian Chong masih tidak menanggapi. Dia menggigit giginya dengan keras, jari-jarinya tersentak ringan, dan sinar api di awan itu jatuh seperti cahaya meteor. Sangat mempesona dan menakutkan. Meteor api terbang, Liu Wen Tian terus meraba, dan nyala api tumpang tindi, yang membuat orang merasa takut. Ketika mereka menyentuh Guntur, keduanya meledak pada saat yang sama, dan cahaya Yue menyebabkan langit bergetar. Hanya dalam beberapa saat, dunia terasa panas, ruangnya bergejolak, dan semua api mengerikan turun, menewaskan Lin Tian Chong. Panah ini adalah trik membunuh terkuat Liu Wen Tian. Dia menghabiskan semua kekuatan spiritualnya. Nyala api membakar segalanya. Itu jelas merupakan cara serangan yang paling mematikan. Suara terus-menerus memecahkan langit terdengar, dan nyala api melotot, dan jumlahnya bisa mencapai puluhan ribu. Itu sudah sangat dekat dengan Lin Tian Chong, tapi Lin Tian Chong tidak bermaksud untuk menghindari sama sekali. Tubuhnya menjadi bayangan tander-tander yang sia-sia, hampir mencapai titik ekstrim. Guntur bergerak dengan cerah. Lima kata meludahkan, dan Guntur melintas lagi. Di bawah perhatian mengerikan Liu Wen Tian, Lin Tian Chong, yang berubah menjadi bayangan Lei Ying, dengan cepat bergegas masuk. Kecepatannya, seperti Guntur, jauh lebih baik daripada Guntur, terlalu cepat. Itu bahkan lebih cepat oleh meteor api, dan melepaskan segalanya. Bagaimana ini mungkin? Liu Wen Tian membuka mulutnya dengan ngeri, tetapi tak lama kemudian, dia menekuk busur yang berkilau lagi, dan membuat suara berdenging yang dingin. Dia berteriak, bahkan jika kamu bisa melewati meteor api yang sedang terbang, apa yang bisa kamu lakukan? Cahaya api ini adalah surga dan bumi. 10 ribu kebakaran sudah cukup untuk membakar Anda menjadi abu. Pada akhirnya, Anda masih ingin. Sebelum pidato selesai, Lin Tian Chong, yang berubah menjadi bayang-bayang Thunder Eagle, menembus kekosongan dan mengempaskan langsung ke tempat di mana Guntur dan api berkobar. Kobar api yang panas dan mengerikan menimpa dirinya, tetapi ia tidak bisa menghentikan aksinya sampai robek oleh robekan total. Cahaya api Guntur meledak di depan matanya, dan energi mengerikan menyapu, membuat seluruh tubuh Liu Wen Tian kaku di tempatnya. Sebelum dia bisa bereaksi, telapak tangan besar sudah ada di matanya. Telapak tangan besar ini secara alami milik Lin Tian Chong, dan kecepatannya tidak cepat atau bahkan lambat, tetapi udara tirani yang ditentukan membuat Liu Wen Tian tidak dapat menghindari pikiran sedikitpun. Tubuh reyot Lin Tian Chong tercermin di matanya. Pada saat ini, tubuh Lin Tian Chong penuh dengan bekas luka yang menakutkan, atau berdarah, atau terbakar, atau retak, dan bahkan dalam beberapa luka api merah berkedip dan melompat bisa dilihat. Dalam kognisi Liu Wen Tian, cedera seperti itu sudah cukup untuk membunuhnya, bahkan melihat langsung itu membuatnya merasakan kulit kepalanya kesemutan, tetapi dalam menghadapi cedera seperti itu, Lin Tian Chong tidak hanya tidak mengerutkan kening, tetapi juga memancarkan tubuh heroik yang kuat gila. Di bawah telapak tangannya, kekuatan guntur yang keras mekar, menekan tubuh Liu Wen Tian, membuat tubuhnya dan Ling Hai bergetar dengan gila, hampir tidak mampu memegang busur roh yang berkilau di tangannya. Ketika kekuatan guntur menyerbu Ling Hai, tubuh Liu Wen Tian terguncang, dan darah diludahkan dari mulutnya, membuat wajahnya pucat dan mengungkapkan rasa lemah yang kuat. Awalnya, Liu Wen Tian mendesak busur roh Starfire dengan semua kekuatannya, dan telah menghabiskan semua kekuatan spiritual. Kekuatan guntur mengamuk di tubuh. Ia tidak mampu menahan bahkan jejak kekuatan spiritual. Tubuhnya menyentuh tanah, dan sensasi kesemutan menghantam wajah Liu Wen Tian dengan rasa sakit, tetapi matanya, yang berangsur-angsur menjadi keruh, tetap berada di tubuh Lin Tian Chong. Dia bisa dengan jelas melihat bahwa luka kecil dan besar Lin Tian Chong semuanya berdarah, dan api umbun menyentuh manik-manik darah, dan segera membuat suara mendengus, membakarnya sepenuhnya menjadi ketiadaan. Tapi Lin Tian Chong tidak menganggapnya serius, melangkah keluar, dan perlahan-lahan mendekati Liu Wen Tian. Napas di tubuhnya tidak melemah, tetapi menjadi lebih megah, menunjukkan rasa ketekunan. Kamu orang gila, Liu Wen Tian memuntahkan beberapa kata di giginya. Ketika Lin Tian Chong mendekat, dia menemukan bahwa lengan rusak Lin Tian Chong telah terbakar menjadi hitam oleh api, dan tulang-tulang di dalamnya bahkan terbakar hitam. Cedera permukaan sudah cukup untuk membuat kulit kepala Liu Wen Tian mati rasa, tetapi sebenarnya, cedera Lin Tian Chong lebih berat. Dalam lari cepat sekarang, dia tidak melindungi tubuhnya dengan kekuatan spiritual sama sekali, dan semuanya berubah menjadi guntur yang keras, memaksa menghancurkan 10 ribu-ribuan meteor api terbang. Tapi karena ini, kecepatan Lin Tian Chong bisa sangat menakutkan. Petir menyambar dan menyulut Qian Kun dan langsung menaklukkan Lin Tian Chong, sehingga tidak ada kekuatan untuk bertarung. Langkah seperti itu mengerikan, itu hanya perilaku orang gila. Ini sedikit gila, tapi itu tidak masalah. Yang penting saya menang. Lin Tian Chong melirik lengan yang patah, dan kemudian melihat ke arah Liu Wen Tian yang membosankan, suaranya tenang sampai ekstrim, seolah-olah luka menyeramkan ini, itu bukan miliknya, itu tidak ada di mataku sama sekali. Di mata orang-orang biasa, setiap gerakan Lin Tian Chong disebut kegilaan, tetapi baginya, itu tidak lain adalah hal-hal biasa. Sejak kultivasi diri, dia tidak pernah memasuki kekuatan sekte apapun, dan dia tidak pernah menyembah yang lain sebagai guru semua metode kultivasi dan semua keterampilan magis berasal dari penjelajahannya sendiri. Proses ini penuh dengan bahaya, rasa sakit, dan akan membunuh wangkuan kapan saja, dan luka gelap seluruh tubuh Lin Tian Chong juga karena ini, itu akan menjadi sangat serius, hampir membunuh hidupnya. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa metode kultivasi Lin Tian Chong seperti menari di ujung pisau setiap menit dan setiap detik menghadapi ancaman hidup dan mati, dan ia harus keluar semua untuk melanjutkan. Lin Tian Chong bisa merasakan rasa sakit yang disebabkan oleh cedera mengerikan ini, tapi seperti yang dia katakan, itu tidak masalah. Liu Wen Tian menatap Lin Tian Chong, semakin dia menatap, semakin dia bisa merasakan makna yang menentukan untuk mengabaikan segalanya, akhirnya, dinginnya wajahnya menghilang dan berubah menjadi napas tak berdaya, perlahan-lahan keluar dari mulutnya. Ketika desahan ini keluar, Liu Wen Tian juga menyerah, kekuatan spiritualnya menyatu ke dalam tubuh, dan ia langsung lumpuh di tanah. Namun, pemandangan seperti itu tidak menarik perhatian siapapun. Saya melihat bahwa ruang besar ini telah jatuh ke dalam kekacauan. Kerumunan menghadapi tuduhan Jing Tianjun dan meraung, semua jenis aura mekar, semua mendesak gerakan pembunuhan terkuat. Dalam situasi ini, semua orang mengalahkan diri sendiri, kecuali musuh di depan mereka dan bila di tangan mereka, sisanya diabaikan. Suasana kekerasan bertabrakan di udara dan mengganggu ruang, yang membuat kekacauan semakin intensif dan tidak ada lagi tempat yang damai. Di ketinggian, situasi pertempuran sama kacau. Wu Jing Sui menggendong Fang Tianhua Halbert, dan menghadapi kekuatan besar enam Yin dan Yang. Pada bagian atas kepalanya, Jiao Wuling kejahatan yang sangat besar dan jahat muncul, pembebasan mematikan, membanjiri dunia seperti gelombang. Namun, dia belum menembak. Di depannya, ada aura mengerikan dan menakutkan untuk menindas tubuh Wu Jing Sui, dan dia akan mati lemas, seolah-olah dia kehilangan momentum sekarang. Aneh bahwa orang ini jelas telah memasuki Nirvana, tetapi tampaknya kekuatannya tidak sebagus Nirvana. Bintang Yin dan Yang yang kuat di leluhur kuno bintang berkata, memandang Wu Hu Jing dengan ragu. Begitu komentar ini keluar, lima orang yang tersisa membeku sejenak. Di sisi pavilion Wan Jian, hanya ada dua orang kuat yang tersisa dari Yin dan Yang, Qi Yang Sen dan Fan Wu Chen. Kultivasi Yin dan Yang dari Fan Wu Chen adalah yang pertama di antara ke enam orang tersebut. Matanya tajam, matanya jatuh ke tubuh Wu Jing Sui, dan dia segera menyalakan lampu merah yang berdarah, seolah-olah dia bisa melihat semuanya. Tubuh orang ini sepertinya aneh, Fan Wu Chen dengan serius mengucapkan suaranya, menyebabkan kelima orang itu mengarahkan pandangan penasaran mereka. ranah Nirvana, satu guntur yang berat dan satu musibah, dan tubuh telah dibasu oleh guntur langit dan dewa bumi sebelum dapat memancarkan Nirvana, tetapi tubuh orang ini tidak memiliki vitalitas sama sekali. Mungkin, kekuatannya yang sebenarnya tidak sekuat Nirvana, hanya gertak sambal. Mendengar suara ini, wajah semua orang dengan gembira mengangkat mata mereka, memobilisasi semua kekuatan spiritual mereka di bawah mata mereka. Serangan teror itu seperti gelombang, dan mereka semua terbang ke arah Wu Jing. Pada saat ini, Wu Jing Sui bukan manusia, tetapi tubuh setengah manusia-setengah manusia ia dapat dengan cepat meningkatkan kultivasinya dengan menelan roh-roh jahat melalui roh-roh jahat. Bintang leluhur kuno dan pavilion Wan Jian bertempur mati, dan mayat-mayat berbaring di alam liar, dan mereka sangat marah sehingga dengan menelan roh-roh jahat ini Wu Jing Sui dapat dengan cepat meningkatkan siu ke negara Nirvana dari kesusahan kedua. Tetapi dalam proses ini, Wu Jing Sui belum dibasu oleh surga, bumi, dewa, dan guntur, gas Nirvana juga tidak diturunkan. Meskipun ia kuat, ia tidak dapat menggunakan cara ajaib Nirvana. Suara gemuruh pecah, dan serangan teroris menekan, menyebabkan Jiao Wuling jahat yang sangat jahat membuat tangisan meratap tubuh Wu Jing Sui gemetar, dan ada perasaan samar ketidakberdayaan, tetapi hanya sepasang mata ungu dan hitamnya masih penuh dengan burung hantu sombong yang sangat besar. Raungan terdengar, niat bertarung Wu Jing Sui terbakar, dan di murid yang gelap tampaknya ada dewa pembunuhan yang tersapu keluar dari matanya, membunuh kuartet. Rusak, patah, patah. Raungan rendah bergulir, Wu Jing Sui melambai Fang Tian untuk menggambar tombak di tangannya, berburu angin tombak, meniup jubah, sebenarnya secara paksa menahan serangan mengerikan dari enam orang. Langkah pertama menginjak, Long Yin meraung, gelombang suara bergetar di benak kerumunan, sebenarnya ada tanda ketakutan. Di Suyu, serangan ofensif mengerikan, dan kekuatan spiritual tampaknya berubah menjadi streamer, mengambil darah Wu Jing sebagai pusat, dan tersebar ke segala arah. Akhirnya, ruang tidak pecah, darah Wu Jing berdiri di sana, memegang tombak itu, melihat niat perang, seperti dewa pembunuh yang tak terkalahkan. Menyinggung seperti itu, aku ingin mengambil nyawaku. Aku menunggu kebodohan, kata Wu Jing Sui, suaranya disertai dengan tawa bergulir, matanya menyapu, menatap ke bawah pada enam Yin dan yang orang kuat. Orang bodoh sebenarnya adalah kamu, bukan kami. Fan Wu Chen menghadap Wu Jing Sui secara langsung, tidak takut, tetapi penuh ejekan pedas. Dia berkata, latihan kultivasi Anda tidak lebih dari sebuah awan. Itu hanya tidak memiliki kekuatan nirvana yang sebenarnya, juga tidak dapat memuasai banyak cara ajaib. Anda tidak dapat mengatasinya dengan menghadapi kami berenang. Meskipun kamu telah memblokir serangan barusan, kamu hanya mengandalkan kekuatan fisik. Kamu dapat memblokir di waktu berikutnya, tetapi kamu mungkin tidak dapat memblokir yang kedua atau bahkan yang ketiga. Jadi, apa yang kamu katakan dan lakukan sekarang hanyalah gertakan. Tujuannya adalah untuk membuat hati kita takut dan akhirnya menang tanpa perlawanan, apakah aku benar? Ngomong-ngomong, Fan Wu Chen mengangkat dadanya, tidak ada rasa takut di wajahnya, dan begitu pula dengan yang kelima. Kekuatan surga dan bumi mekar di seluruh tubuh, naik seperti api, langsung meningkatkan kekuatan ke ekstrim. Mereka ingin menghancurkan darah Wu Jing untuk menghancurkan dalam satu pukulan. Nafas yang mengerikan keluar dari keenam orang itu, Wu Jing Sui dapat dengan jelas merasakan bahwa di wajah ada senyum kesombongan, dan dia berkata dengan tergesa-gesa, kamu benar, kekuatanku yang sebenarnya jauh di belakang. Level nirvana lebih lemah dari kalian berenam. Ketika Fan Wu Chen mendengar ini, dia tertawa dengan bangga, jika kamu masih memiliki pengetahuan diri, selama kamu menyerah dan bersedia untuk menyerah ke pavilion Wan Jian, mungkin aku bisa menyelamatkanmu hidup seekor anjing. Yang sedang berkata, napas pada tubuh Fan Wu Chen tidak menghilang, tetapi menjadi lebih dan lebih ganas, pedang darah seperti cahaya, berlama-lama di sekujur tubuhnya, dan mengunci Wu Jing Sui. Wu Jing Sui menggelengkan kepalanya, matanya tiba-tiba menjadi dingin, dan berkata, jika aku jadi kamu, aku tidak akan pernah mengatakan kata-kata ini tanpa melihat situasinya. Di sela-sela kata-kata, dia perlahan mengulurkan jarinya dan menunjuk ke ruang bawah. Mata keenam orang itu tertarik. Dia melihat ke bawah sadar, matanya berkedip, dan seluruh orang terpana. Di mata mereka, di bawah, Jing Tianjun, yang terus-menerus menyerang dan berkelahi, berlari di sepanjang lintasan misterius. Pandang pertama, tampaknya kacau dan tidak teratur, tetapi ketika tim bergerak, itu memancarkan kesulitan nafas bicara berfluktuasi. Napas ini, sepertinya formasi Wan Jian. Napas ini tampaknya merupakan formasi kuno protos. Dua suara yang sangat berbeda terdengar hampir bersamaan. Enam pembangkit tenaga Yin Dan yang membuka mata lebar-lebar, dan mereka semua melihat kejutan di mata orang lain. Pidato itu berhenti, dan dia tidak bisa mengeluarkan setengah kata. Saat itulah mereka tiba-tiba teringat bahwa Jing Tianjun tidak hanya memegang 3.000 pedang, tetapi juga mengenakan 3.000 baju besi berpola bintang. Kedua benda ini adalah objek dari formasi, yang dapat memadatkan sejumlah besar arwah. Namun, selain kaget, mereka juga merasa sangat aneh. Pada saat ini, Jing Tianjun menghembuskan nafas dari keganasan formasi besar Wan Jian dan keagungan formasi kuno protos, tetapi lebih dari itu adalah Saki, melonjak Saki. Kegilaan ini tampaknya meresap dari kedalaman neraka. Hegemoni, teror, dan membanjiri ruang angkasa, sosok Wu Jing Sui jatuh perlahan, berdiri di tengah-tengah tentara Jing Tian. Cahaya ungu dan hitam yang keterlaluan. Wu Jing Sui telah berbaris selama puluhan tahun, dan ada pertempuran yang tak terhitung jumlahnya. Karena saya tahu tingkat kekuatan saya, apakah Anda berpikir bahwa saya akan memaksa satu musuh dan enam untuk keberanian? Suara Wu Jing Sui penuh dengan cemohan dan pikiran. Dalam sebuah gerakan, cahaya ungu dan hitam mekar, terkondensasi menjadi kepala Jiao jahat mencurahkan roh jahat yang tak ada habisnya. Perang, cahaya ungu dan hitam ini menyebar, dan suara meneru keluar dari mulut 3.000 pasukan Jing Tian, mereka juga memiliki cahaya ungu dan hitam yang naik, mengkondensasi dan menembus satu sama lain, dan akhirnya mengkondensasi tubuh naga ribuan kilometer. Kepala naga dan tubuh naga memiliki roh yang sama, dan ketika mereka bersentuhan, keduanya akan digabung menjadi satu, berubah menjadi roh jahat sejati. Darah Wu Jing berdiri di kepala naga, matanya seperti tinta, dan napasnya sesak, dan ia tampak mendominasi. Ini formasi pasukan yang aneh. Dalam kehampaan, mata dari enam yin kuat dan yang kuat adalah stagnan. Sampai saat ini, mereka tiba-tiba menyadari bahwa semua tindakan yang Wu Jing Sui baru saja buat hanya untuk menunda waktu, sehingga Jing Tianjun bisa berhasil bertarung formasi. Pada saat ini, Wu Jing Sui dan 3000 Jing Jingjun telah bergabung menjadi satu, berubah menjadi jiao jahat yang sangat jahat, tetapi dalam sekejap, kekuatan penghancuran yang terkandung dalam mekar roh-roh jahat ungu dan hitam, dengan mudah menekan seluruh kekosongan, dan kekuatannya mengerikan. Bicara, Sekarang, biarkan aku melihatmu, apa kekuatan sebenarnya dari rasa malu yang ekstrim. Wu Jing Sui menunduk seperti tentara tampan di kerumunan, meraung di langit, jiao yin mengguncang langit, dan tubuh besar jijiao menyapu udara, dan dia sangat marah di seluruh langit. Bunuh, Wu Jing Sui mengangkat tombak Fang Tian di tangannya, dan tombak hitam itu semua sangat kuat. Setelah terdeteksi, tubuh naga meraung, baskom darah membuka mulutnya, dan bahkan ruang pun membanjiri saat ini. Tiba-tiba, di bawah perhatian orang banyak, Jing Tianjun, yang berubah menjadi roh jahat yang sangat jahat, berlari keluar, dan gas ungu dan hitam kaget dan kosong, menyebar ke seluruh dunia, dan suara kuku besi seperti suara perampokan langit dan bumi yang sama. Semua bergegas untuk menghancurkan. Di depannya, lebih dari seribu prajurit berdiri di sana. Ketika ulat jahat-jahat datang, orang-orang itu tidak punya waktu untuk melarikan diri, dan tubuh mereka langsung tercabik-cabik, dan darah bergulir, seolah-olah berubah menjadi gelombang berdarah, meledak dengan panik. Bahkan jika kekuatan mereka tidak lemah, tetapi dalam menghadapi kekuatan serangan absolut, mereka masih terbunuh oleh kehancuran hidup. Pukulan ini murni untuk membunuh. Ini hanya formasi militer regional, tolong jangan puas. Fan Wuchen meraung keras. Dia melirik kelima orang di belakang, dan keenam orang itu meremas pikiran mereka dan bergegas keluar tanpa ragu-ragu. Benarkah? Menghadapi keenam orang kuat yin dan yang lagi, Wu Jingzue mencibir. Dia berdiri tinggi-tinggi di posisi kepala naga. Fang Tian melukis tombak seperti badai. Ujung tombak diwarnai dengan cahaya hitam, yang berubah menjadi pembunuhan sombong mengerikan. Tujuannya adalah untuk menusuk langsung ke depan. Bunuh. Wu Jingzue sedang minum lagi, ki tubuhnya jatuh, dan kekuatan Jisha beredar dengan gila-gilaan. Hampir pada saat yang sama, suasana Jisha jahat jiau lebih kuat, dan dia menyapu enam pembangkit tenaga yin dan yang. Setelah melihat ini, enam pembangkit tenaga yin dan yang menembak dengan berani, kekuatan surga dan bumi yang mengerikan mekar, dan langit dan bumi semuanya disingkirkan dari langit. Ketika mereka bersentuhan dengan roh-roh jahat, mereka segera terbang lebih dari seratus pasukan Jing Tian, dan roh-roh jahat tubuh itu terkoyak dengan paksa. Sekelompok tiga kali lipat arwah surgawi tidak memiliki efek sama sekali. Fan Wuchen tidak melepaskan sedikitpun kemungkinan cemohan, tetapi Wu Jingzue tidak marah, dan cibiran mulutnya lebih tebal. Senyum ini tercetak di mata Fan Wuchen. Saya tidak tahu mengapa, ada tanda tidak menyenangkan yang kuat di hatinya. Di matanya, tiga ribu Jing Jing Tianjun menyerang lagi. Benar-benar mengabaikan kekuatan dunia enam orang. Bergemuruh. Jiao Yin berguling, niat membunuh berkecamuk liar, dan keenam orang kuat Yin dan yang belum pulih. Mengambil mereka sebagai pusat tanah di semua sisi penuh dengan cahaya pedang dan rasa malu, benar-benar menenggelamkan mereka. Jika Jing Tianjun dibandingkan dengan air pasang, pada saat ini, keenamnya seperti batu raksasa diombak, diselimuti oleh gelombang roh jahat, tidak dapat menembus sama sekali, dan hanya dapat menggiling gigi mereka untuk menahan gelombang tamparan. Mengapa sersan ini suci, bagaimana mungkin mereka begitu mengerikan? Qi Yang Sen berteriak kesakitan. Dia melambaikan pedang yang menyala di tangannya dengan panik, pedangnya panas, dan dia membombardir Jing Tianjun. Itu terbang keluar. Namun, kekuatan pedang ini tidak bisa menembus tubuh Jing Tianjun, dan mereka semua ditentang oleh armor pola bintang. Kemudian Jing Tianjun hanya memutar tubuhnya dan membunuhnya lagi. Masing-masing dari enam kelompok kekuatan Yin dan yang menghadapi rasa malu yang sangat besar, dalam hal kekuatan, mereka dapat menghancurkan satu orang, tetapi dalam menghadapi tentara Jing Tian abadi, hati mereka benar-benar menghasilkan ketidakberdayaan yang kuat. Masuk akal. Pada saat ini, larva jahat besar menyapu tubuh, pedang cahaya berbalik ke langit, terbungkus kekuatan ekstrim yang mengerikan, dan dengan marah mengamuk ke depan, untuk menghancurkan tren yang mengamuk, mencekik kerumunan yang tak terhitung jumlahnya di depannya, atau bahkan lurus lawan enam Yin dan yang kuat. Dalam menghadapi pencekikan gila Jing Tianjun, Liu Gu Qiang lelah untuk melawan, dan Ling Hai hampir habis. Pada saat ini, Jiao jahat melilit ancaman 3000 pedang, cahaya pedang yang tumpang tindi, itu membuat tubuhnya kaku di tempatnya. Saki dan Jian Guang terjalin, dan di atas tubuh Liu Gu Qiang, ia gagal membuat suara ratapan, dan pandangan matanya ditutupi oleh kegelapan seperti pasang surut, dan kemudian tidak ada kesadaran sama sekali. Mati, melihat tubuh Liu Gu Qiang dihancurkan oleh Saki, sisa dari lima orang bergetar, tetapi pada saat ini, Jiao kejahatan yang sangat jahat terus menerkam, dan nafas berdarah yang menyengat melemparkan hidungnya, hampir menempatkan psikologi mereka garis pertahanan dihancurkan. Tiga suara teradam berturut-turut keluar. Dua pembangkit tenaga listrik yin dan yang dibintang leluhur kuno, Qi Yang Shen, dihancurkan oleh roh-roh jahat, dan pasukan teroris secara langsung menghancurkan vitalitas mereka tanpa waktu reaksi. Adegan mengerikan meninggalkan Fan Wu Chen tanpa ekspresi sombong sekarang. Wajahnya sudah pucat, tubuhnya tiba-tiba mundur, jantungnya berdetak kencang, dan rasa takut yang kuat menyebar di dalam hatinya. Sekarang, apakah kamu masih berpikir aku menggertak? Tiba-tiba, suara dingin dan jahat menyebar ke gendang telinga fatikan yang bebas debu, membuatnya gemetar. Dia berbalik dengan susah payah, sepasang mata penuh ketakutan, segera diselimuti oleh kecemerlangan ungu dan hitam di tubuh Wu Jingzue. Di antara tubuh tak berdebu, Fang Tian melukis tombak, mengoyak seluruh tubuh Fan Wu Chen, dagingnya roboh, dan berubah menjadi noda darah yang menyengat, seperti kabut, meresap ke dalam kekosongan ini, yang belum lama menghilang. Pada titik ini, lima pembangkit tenaga listrik yin dan yang semuanya mati, hanya Liu Xion yang dibiarkan berdiri di kekosongan, tetapi tubuhnya gemetar gila, dan tidak ada yang lain selain ketakutan di matanya yang indah. Ribuan orang di bawah juga terperangkap dalam ketakutan. Mereka mengangkat mata dan menatap tajam pada jiao jahat yang sangat jahat yang berputar di kekosongan, dan darah Wu Jing yang dingin dan sombong. Didominasi oleh rasa takut, Wu Jingzue dan Jing Tianjun bergabung, dan berubah menjadi iblis jahat. Satu menukik, dengan mudah membantai ribuan seni bela diri, dan satu pukulan, dengan kuat membasmi lima pria kuat yin dan yang. Ribuan orang terbunuh, dan yin dan yang dihancurkan. Tidak ada yang bisa menolak bunuh semua. Disinilah kekuatan sejati Wu Jingzue berada dan kengerian sejati Jing Tianjun terletak. Pertempuran tadi sepertinya lama, tetapi itu terjadi dalam sekejap. Tetapi pada saat inilah situasinya berubah secara dramatis. Liu Wen Tian dan Lin Tianchong berjuang dan kalah. Lima orang kuat yin dan yang teratas tewas di tangan Wu Jingzue, dan mayat itu tidak ada. Kekuatan tempur top Xingchen Guzong dan pavilion Wan Jian hancur total. Ribuan orang yang selamat juga ketakutan dengan adegan ini. Mereka tiba-tiba tidak memiliki niat perang duniai, hanya ketakutan dan keputusasaan. Dalam situasi ini, banyak prajurit berlari dengan liar menuju kejauhan, mencoba melarikan diri dari neraka berdarah ini, namun, mereka belum tersapu jauh, dan langit tiba-tiba tertutup oleh gelombang spiritual. Suara gemuruh terdengar, dan ketika gelombang kekuatan spiritual turun, vitalitas mereka yang melarikan diri dari seni bela diri juga dimusnahkan, berubah menjadi tubuh yang dingin, dan jatuh dari udara. Seluruh ruang tiba-tiba mati, kerumunan melihat gelombang kekuatan spiritual yang jauh, dan kemudian melihat mayat-mayat berlumuran darah di pegunungan dan alam liar. Pikiran segera jatuh ke dasar lembah, runtuh ke tanah, dan tidak ada suara. Sialan, Fan Wu Ji menempatkan adegan ini di matanya, murid-muridnya tiba-tiba menyusut, terutama ketika dia melihat Fan Wu Chen dan Qi yang sedang tenggelam, tubuhnya menggigil tiba-tiba. Pavilion Wan Jian memiliki total 18 master pedang, terlepas dari setiap puncak, dan masing-masing kaisar. Pada saat ini, ke-18 ahli pedang semuanya mati, dan tidak ada yang tersisa. Perasaan sedih yang kuat menghantam hati Fan Wu, seolah-olah dia telah kehilangan segalanya, hatinya menjadi sangat kosong, dan pikirannya kosong. 18 master pedang sudah mati, ada lebih dari 100 ribu murid di pavilion Wan Jian, dan ada banyak kematian dan cedera, hanya ribuan yang tersisa. Sekarang Anda, pavilion Lord Wan Jian, juga merupakan waktu untuk melangkah ke huangkuan. Suara Cu Sing Yun perlahan terdengar. Fan Wu Ji tiba-tiba berbalik, hanya sesaat tubuhnya diselimuti oleh cahaya kutukan, dan rasa lemah yang kuat melonjak dari seluruh tubuhnya, membuatnya hampir tidak dapat memegang pedang kuno yang legendaris. Di depannya, cahaya umu gelap aneh melintas. Cu Sing Yun, yang berjarak 100 meter, muncul langsung di depan Fan Wu Ji. Epi lubang hitam terangkat tinggi, hampir menutupi seluruh tubuh Fan Wu Ji. Gaya sunshine. Suara dingin meludahkan. Cu Sing Yun tidak lagi banyak bicara. Pedang lubang hitam langsung keluar. Cahaya hitam bergulir, dan kekuatan kehancuran yang mengerikan memuntahkan, seolah-olah seekor binatang gelap yang membunuh semua arah. Hanya karena kamu ingin membunuhku juga. Fan Wu Ji mencibir, dan pedang kuno yang legendaris itu segera diayunkan keluar, menghadap ke lubang-lubang hitam. Namun, pedang kuno legendaris, yang pada awalnya tak tertandingi, kehilangan rasa tirani aslinya di hadapan lubang-lubang hitam, dan cahaya pedang suram. Boom! Ketika kedua pedang itu bertabrakan, cahaya pedang yang mengerikan itu meledak seketika, dan Fan Wu Ji berada dalam kondisi lemah. Di hadapan kekuatan kedua pedang itu, dia tidak bisa menahannya, dan segera memuntahkan darah panas. Dengan memuntahkan darah ini, seluruh tubuh Fan Wu Ji tersentak keluar. Wajahnya jelek, matanya berbalik, dan dia hanya ingin menangkap lintasan Cu Sing Yun, tetapi menemukan bahwa wajah tampan Cu Sing Yun seperti setan muncul pada dirinya. Di depan, kedua sisi berjarak kurang dari satu kaki. Potom, Cu Sing Yun mengayunkan pedangnya lagi, pedang itu lebih ganas, pedang itu lebih kuat, dan wajah Fang Wu Hong pucat. Ia mengembuskan napas, dan pikiran untuk melarikan diri segera muncul di pikirannya. Pada saat ini, ada yang tak terlihat gaya gravitasi aneh menghantam, seolah-olah sudah lama diperkirakan, langsung mengikat tubuh Zhou. Aku ingin kamu mati, bisakah kamu hidup? Cu Sing Yun meludah dengan dingin. Pada saat ini, Brahma tidak lagi tidak memiliki gerakan arogan yang biasa, wajahnya penuh ketakutan, tubuhnya gemetar, dan dia benar-benar panik. Membalikan gaya pedang, meludahkan, dengan Cu Sing Yun sebagai pusatnya, cahaya pedang hitam merobek langit, memutar lima elemen langit dan bumi, dan pusaran cahaya pedang berjatuhan dan jatuh, dan bumi dan bumi akan terkoyak. Epi lubang hitam jatuh, kekosongan berguling, dan pedang menerangi langit. Pedang, melihat bahwa lubang hitam akan jatuh, Fan Wu Ji mengertakan gigi dan mengangkat pedang kuno yang legendaris di tangannya. Pada saat ini, gagang pedang kuno yang legendaris perlahan muncul sebagai tiang seukuran ibu jari, sebening kristal, secerca cahaya memuntahkan, membuat pedang kuno legendaris yang suram memancarkan cahaya pamungkas lagi. Sungguh kekuatan cahaya yang murni, masih ada jejak napas asli. Mata Cu Sing Yun jatuh pada spar, dan lubang hitam ditekan ke bawah, dan dia tidak bisa langsung memusnahkan kekuatan ini. Aku tidak ingin pergi ke titik ini semula, karena kamu agresif, maka aku menyalahkanku tanpa ampun. Fan Wu Ji memuntahkan darah, linghai keringnya yang asli bergetar hebat, dan memuntahkan kembali kekuatan psikisnya. Fan Wu Ji menutup matanya, dan ketika dia membukanya lagi, dia bersinar dengan cahaya yang paling ekstrim. Napas teror menyebar, membuat kerumunan merasa gemetar, dan mereka menghirup udara dingin. Tidak bagus. Darah Lin Tian Chong dan Wu Jing terlihat stagnan. Fan Wu Ji rupanya mendesak metode rahasia, secara paksa memulihkan kekuatan spiritualnya sendiri, dengan keadaannya yang mengerikan, sekali ditembak benar-benar menakutkan. Seluruh tubuh sekuat naga, berguling-guling di tubuh tanpa henti, dan Fan Wu Ji juga terhanyut. Matanya perlahan-lahan terangkat, tetapi ia menemukan bahwa wajah Chu Sing Yun tidak hanya tanpa rasa takut, tetapi masih tertawa. Itu benar, Chu Sing Yun tertawa, dan masih menyeringai. Dengan mengorbankan esensi dan darah, memulihkan kekuatan spiritual, membunuhku dengan kekuatan pedang kuno yang legendaris, dan membunuh semuanya bersama-sama, ide ini bagus, tetapi kamu tampaknya telah melupakan poin yang paling penting. Chu Sing Yun tidak terburu-buru berkata, membiarkan Fan Wu terlihat kosong, dia, lupa apa. Chu Sing Yun mengambil ekspresi Fan Wu Ji ke matanya, dan mengangkat alisnya, berkata dengan lembut, ribuan tahun yang lalu, pedang kuno legendaris dikalahkan oleh pedang lubang epi hitam, bahkan dipotong oleh pedang lubang epi hitam, dan menjadi alat yang rusak meskipun ribuan tahun telah berlalu, ketakutan roh pedang terhadap epi lubang hitam belum berkurang hingga setengahnya, dan bahkan semakin meningkat. Kamu menggunakan pedang yang patah untuk mencoba melawan epi lubang hitam, dan kamu ingin membunuhku dalam satu gerakan. Tidakkah kamu berpikir bahwa langkah seperti itu konyol? Chu Sing Yun memandangi Brahma Wu Kau, yang ekspresinya berubah drastis, dan suara tenang itu dipenuhi dengan kepercayaan diri dan kesombongan yang kuat, seolah-olah dari kedalaman jiwanya. Dia benar-benar membenci Brahma Wu Kau dan pedang kuno yang legendaris. Pikirannya bergerak sedikit, dan pedang epi lubang hitam segera dipenuhi dengan prasasti gelap yang aneh. Segera prasasti ini muncul, pedang kuno legendaris mulai bergetar dengan gila, cahaya pedang tertahan, dan bahkan menghilang tanpa jejak. Ini, Fan Wu Ji dan Swat Spirit bergabung bersama. Pada saat ini, dia bisa merasakan rasa takut yang kuat dari spirit pedang, mengerutkan kening, dan memiliki kesempatan untuk mengatakan beberapa kata di masa depan, tetapi dia mendengar Chu Sing Yun berteriak, Hancurkan aku. Kata-kata itu jatuh ke tanah, di atas epi lubang hitam, semburan kekuatan yang tampaknya datang dari jurang gelap keluar, dicampur dengan jejak sihir, dingin, dan bahkan kegilaan, dan jatuh pada tubuh pedang dari pedang kuno legendaris. Suara renyah terdengar, dan kemudian orang banyak melihat pedang lubang hitam menekan, cahaya pedang pamungkas yang tersebar di kekosongan menghilang, dan setengah dari tubuh pedang jatuh dengan cepat dari langit. Tubuh setengah pedang ini secara alami adalah pedang kuno yang legendaris. Setelah ribuan tahun, kedua pedang takdir legendaris bertemu lagi, tetapi pada akhirnya, tidak ada yang berubah. Setelah pedang itu jatuh ke tanah dan membuat suara yang jernih, tidak ada lagi suara. Adegan ini membuat orang banyak gemetar, dan bahkan membuat mata brahma terbuka. Anda harus tahu bahwa sejak Van Woo Ji mengambil alih sebagai patriark pavilion Wan Jian, untuk memonopoli pedang kuno yang legendaris, ia dengan sengaja menggelapkan sumber daya budidaya, berulang kali membunuh murid jenius, dan dengan kuat mengendalikan kontrol pedang kuno yang legendaris. Dalam pikirannya, pedang kuno legendaris mewakili kekuatan absolut. Selama dia memegang pedang kuno legendaris, seluruh hutan belantara utara sangat miskin, dan tidak ada yang menjadi lawannya, bahkan malam suesang, dia tidak menempatkan mata. Namun, itu adalah pedang kuno legendaris yang ia anggap sebagai kehidupan. Hari ini, pedang itu benar-benar rusak dan dipotong oleh Chu Sing Yun. Butuh ribuan tahun untuk membentuk kembali tubuh pedang, dan pada akhirnya, itu tidak lebih dari itu. Mata Chu Sing Yun bersinar dengan cahaya sihir dingin, penuh penghinaan, dan kemudian dia melambaikan pedang lubang hitam lagi dari kekosongan. Tebas, cahaya hitam menyala, dan tubuh Fan Wu Ji tercabik-cabik tanpa henti, dan sepotong besar darah bercampur daging dan darah tumpah ke tanah dan bahkan ke hati kerumunan. Tidak, orang-orang di pavilion Wan Jian meraung keras, dan Liu Wen Tian juga menunjukkan ekspresi terkejut. Brahma tidak dirampok, dia meninggal, dan dia mati di tangan Chu Sing Yun. Brahman dengan pedang kuno yang legendaris, dan kengerian kekuatan, semua orang melihat di mata, sebuah pedang jatuh, ribuan orang tewas, bahkan nirvana yang kuat seperti Gu Fan Xing, tidak bisa menahan, dibunuh di tempat. Namun, orang yang tak terkalahkan itu juga mati. Chu Sing Yun mengayunkan dua pedang berturut-turut, satu pedang memotong pedang kuno yang legendaris, dan satu pedang membunuh Fan Kok, yang sangat mudah. Melihat langit berlumuran darah, kerumunan itu benar-benar memiliki perasaan yang aneh, suatu ketika, siapa di antara mereka yang bisa memikirkan akhir cerita seperti itu. Di depannya, pemuda berkulit hitam ini sebenarnya adalah pemenang terakhir, dan masih merupakan kemenangan besar. Saat ini, hanya ada dua kata di hati mereka iblis. Mata semua orang, Chu Sing Yun bisa merasakan dengan jelas, tetapi dia tidak peduli sama sekali, memegang epi lubang hitam di tangannya, melambaikan tangannya, cahaya pedang hitam mekar, dan membanting ke arah pedang kuno yang legendaris. Ah, Jian Guang bersentuhan dengan pedang kuno yang legendaris. Di bawah kejutan dari kerumunan, di atas tubuh pedang dari pedang kuno, seorang pria parubaya berpakaian putih muncul. Pria dengan cahaya pedang hitam di tubuhnya mengirimkan kesedihan. Menolong, pria parubaya berpakaian putih ini bukanlah roh pedang dari pedang kuno yang legendaris, dan siapakah itu? Mari kita bertemu lagi. Chu Sing Yun tersenyum di pipinya. Dia menatap mata Jian Ling. Lampu ajaib penuh, dan dia tiba-tiba ketakutan, dan dia melihat sekeliling dengan ngeri. Setelah melihat ini, Chu Sing Yun tersenyum lagi, menakutkan matanya, ribuan tahun yang lalu, Anda tidak hanya dikalahkan, tetapi juga memotong ujung pedang, tetapi untungnya, Anda meninggalkan tubuh pedang tepat pada waktunya, dan menyelamatkan sedikit kehidupan. Sekarang, ribuan tahun kemudian, saya tidak akan membiarkan ini terjadi lagi. Mendengar kata-kata Chu Sing Yun, tubuh Jian Ling bergetar bahkan lebih. Dia mengangkat kepalanya, dan menatap langsung ke arah Chu Sing Yun di depannya. Segera, dia hampir tidak ragu-ragu, dan berlutut langsung di lututnya. Roh pedang ini. Kerumunan itu menatap roh pedang, dan mereka semua ketakutan dengan adegan ini. Sejauh yang mereka tahu, roh pedang ini telah ada selama ribuan tahun, dan merupakan pendiri pavilion Wan Jian, tetapi pada saat ini, dia berlutut dan berlutut ke Chu Sing Yun. Jian Ling berlutut, dan membenamkan kepalanya dalam-dalam. Suaranya penuh dengan rasa hormat. Dia berkata, Aku kala hari ini, aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Buka jaring dan biarkan aku hidup. Untuk ini, saya bersedia mengakui Anda sebagai Tuan dan melindungi Anda sepanjang hidup Anda. Ketika bahasa itu jatuh, hati orang-orang semakin bergetar. Mereka bahkan berpikir mereka memiliki halusinasi pendengaran. Roh pedang-pedang kuno yang legendaris tidak hanya berlutut, tetapi juga ingin mengenali Chu Sing Yun sebagai pemain utama. Meskipun aku jauh dari lubang hitam, keberadaanku adalah cahaya pamungkas. Untuk duduk dan menonton selama hampir 10.000 tahun, selama aku mengikutimu, suatu hari aku bisa memainkan peran besar. Aku adalah roh prajurit kekaisaran. Selama aku bisa membentuk kembali tubuh pedang, aku juga akan digolongkan sebagai prajurit kekaisaran di masa depan. Ini pasti akan sangat membantu kamu. Aku juga berharap bahwa Tuan akan menunjukkan belas kasihan dan biarkan aku memberikan kontribusi. Kata-kata memohon belas kasihan keluar dari mulut Jian Ling. Sementara memohon belas kasihan, dia menatap Chu Sing Yun, tetapi dia melihat bahwa wajah Chu Sing Yun tidak terkejut, dan ekspresinya sangat dingin. Pada saat ini, Jian Ling tiba-tiba merasa sedikit gugup. Dia pikir dia akan mengatakan ini, dan Chu Sing Yun pasti akan membiarkannya pergi, sehingga dia bisa terus tidak aktif dan menunggu masa depan kembali. Hanya saja Chu Sing Yun tenang, begitu tenang sehingga itu sedikit menakutkan, dan membuat Jian Ling agak buta. Kerumunan melihat pemandangan ini, penuh dengan rasa ingin tahu, dan ingin tahu apa yang Chu Sing Yun jawab. Wu Jing Sui dan Lin Tian Chong juga perlahan membungkuk, memfokuskan pandangan mereka pada Chu Sing Yun, menunggu jawaban. Roh tentara kekaisaran, terkondensasi di surga dan bumi, juga milik sumber kekuatan. Saya memiliki perpaduan niat pedang dan kendali pedang kuno yang legendaris. Itu bukan hal yang sulit, itu benar-benar dapat meningkatkan kekuatan saya. Chu Sing Yun akhirnya berkata, tiba-tiba biarkan roh pedang meledak dengan ekstasi. Hanya, tetapi pada saat ini, Chu Sing Yun Yufeng tiba-tiba berbalik dan mencibir pada Jian Ling, bagi saya, keberadaan Anda tidak lebih dari seorang pengecut, apa efeknya pada Anda? Saat suara terus meludahkan, suka cita di wajah Jian Ling benar-benar menghilang, digantikan oleh rasa takut yang kuat. Tiba-tiba, dia berbalik, tubuhnya bersinar dengan cahaya ekstrim, dan menyapu keluar dengan kecepatan yang hampir gila, ingin melarikan diri dari tempat ini, lagi pula, ketika dia melarikan diri, telapak tangan hitam telah ditekan ke bawah, dengan keras ditembak padanya. Ah, Jian Ling membuat suara ratapan yang sangat meratap. Di antara suaranya, tubuhnya menyusut dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang, dan akhirnya berubah menjadi lightsaber seukuran ibu jari perlahan-lahan jatuh ke Chu Sing Yun. Di telapak tangan Anda, mengangkat harimau selalu menjadi masalah, apakah Anda pikir saya belum melihat pikiran nyata Anda? Setelah black hole epi melambai dan menggulung angin kencang, dia menabrak lightsaber dengan sangat akurat. Tiba-tiba, lightsaber hancur. Suara gemuruh meletus, dan di bidang penglihatan, napas cahaya yang menakutkan naik ke langit, seperti pilar, dan tiba-tiba melayang ke langit kubah, tetapi pada saat yang sama, cahaya gelap milik epi lubang hitam juga mekar, lebih luar biasa dan luas. Dalam kehampaan, satu hitam dan satu putih, dua lampu pedang terus-menerus terjalin di antara mereka, cahaya pamungkas dengan cepat menghilang, berubah menjadi kekuatan paling murni, dan bergabung menjadi pedang lubang hitam, sampai tidak ada nafas, sepenuhnya ketiadaan. Matahari miring ke arah barat, dan sinar senja jatuh di Gunung Wanjian, mengungkapkan sedikit rasa dingin. Angin sepoi-sepoi masih bertiup di aliran gunung, tetapi beriak deras di genangan darah. Pada saat ini di Gunung Wanjian, tidak ada lagi teriakan dan ratapan, semua orang berdiri di tempat menatap Cuxing Yun, sampai cahaya putih terakhir menghilang. Ada lebih dari 2.000 orang tersisa di pavilion Wanjian. Tidak ada yang berbicara, mereka masih mencerna kejutan sekarang. Setiap gerakan Cuxing Yun mengejutkan semua orang dan memimpin ribuan orang kuat untuk datang, menindas dua kasus, membunuh Brahma tanpa menjarah, tak terbendung, dan menghancurkan pedang kuno yang legendaris, dan menelan sisa jiwa. Setiap gerakan dapat digambarkan sebagai mengejutkan dan vulgar, keberadaannya misterius dan menakutkan, seolah-olah ia selalu memiliki kartu. Di sisi Xingchen Guzong, kerumunan juga dalam keadaan kecewa. Liu Wen Tian tergantung di langit. Ketika ia melihat pedang kuno legendaris jatuh ke tanah, ekspresi kematian muncul di wajahnya. Sambil menghela nafas panjang, dia berkata kepada Cuxing Yun, aku mengharapkan dua perkelahian mati dan tidak akan ada pemenang, tapi aku tidak bisa menebak bahwa semua ini ada dalam rencanamu. Wan Jian Pavilion dan Xingchen An Jian Sek adalah di antara enam gerbang utama. Menurut pemikiran Liu Wen Tian, bahkan jika seseorang memiliki hati yang buruk, itu tidak lebih dari empat gerbang utama lainnya. Tanpa diduga, pemenang terakhir sebenarnya adalah Cuxing Yun, seorang pemuda di bawah usia 20. Semua yang saya lakukan hanyalah membiarkan Anda menunjukkan ambisi Anda melalui tata letak. Cuxing Yun melihat ke belakang, menatap Zhao Liu Wen Tian, dan berkata, jika Pavilion Wan Jian dan Xingchen Guzong tidak memiliki ambisi, bahkan memprovokasi, tidak satupun dari Anda akan bertemu satu sama lain, Anda juga tidak akan sampai ke titik ini. Mendengar kata-kata itu, Liu bertanya Tian tiba-tiba cemberut, dan ekspresi frustrasi di wajahnya bahkan lebih kuat. Di depan gerbang gunung Pavilion Wan Jian, dua kasing bisa jadi kencatan senjata, tetapi Fan Wu Ji memegang pedang kuno yang legendaris. Hal yang sama berlaku untuk Xingchen Guzong, mereka datang ke Pavilion Wan Jian dari kota Bintang Suci. Ketika mereka berdiri di gerbang gunung, mereka bisa berbicara dengan tenang. Namun, mereka khawatir Pavilion Wan Jian punya ide membunuh. Keduanya memiliki ambisi dan lebih banyak keserakahan di hati mereka, dan keberadaan mereka yang akan membuat perjuangan lebih dan lebih serius, dan bahkan jatuh ke suatu tempat entah dari mana. Para ambisius untuk kekuasaan dan keuntungan, tidak berharap bahwa selama 18 tahun terakhir, saya masih tidak dapat menahan diri sepenuhnya. Liu Wen Tian mendongak, seolah mengingat masa lalu, matanya memuntahkan rasa penyesalan yang kuat. Dia tersenyum pahit sambil menggelengkan kepalanya, dan akhirnya, seolah-olah dia akhirnya menyerahkan segalanya, matanya perlahan-lahan menjadi kusam dan berbisik, jika saya menebak dengan benar, jatuhnya formasi Huzong seharusnya menjadi milik Anda. Chu Sing Yun tidak mengatakan apa-apa, tetapi menganggu. Ketika ditanya pertanyaan ini, sebenarnya, Liu Wen Tian sudah memiliki jawaban di benaknya. Meskipun pertempuran tadi cepat, Liu Wen Tian bisa merasakan kengerian Chu Sing Yun, apakah itu Lin Tian Chong, 3.000 tentara Jin Tian, atau pembangkit tenaga listrik yang memblokir kekosongan ini, ini adalah yang teratas generasi. Dengan keberadaan seperti itu, bahkan di Gurun Utara, seseorang dapat membunuh dunia, dan bahkan membuka sekte, sehingga mengubah pola Gurun Utara dan menjadi kekuatan ketujuh. Bukan tidak mungkin bagi Chu Sing Yun untuk menembus perlindungan Guardian Besar. Mengapa kamu ingin melakukan ini? Liu Wen Tian bertanya lagi. Dia bingung, mengapa Chu Sing Yun menargetkan Xinchen Gu Zong dan pavilion Wan Jian. Dalam kesannya, tampaknya tidak ada kasus yang memprovokasi Chu Sing Yun. Di mata gelap Chu Sing Yun, wajah penuaan Liu Wen Tian tercermin. Dia berhenti dan bibirnya dengan lembut terbuka, apakah itu untuk memprovokasi Wan Jian Pavilion atau untuk menyetel bintang-bintang kuno? Hanya untuk satu tujuan, untuk menyelamatkan ibu Kuluo Sing Yuan, selamatkan dia dari penawanan. Kata-kata itu belum mendarat. Mata Liu Wen Tian bergetar dengan keras. Pada saat yang sama, ketika dia mendengar kata Luo Sing Yuan, bintang-bintang leluhur kuno di bawah ini juga menunjukkan ketakutan. Mereka semua adalah elit dari bintang-bintang kuno dari bintang-bintang. Tentu saja, mereka memiliki beberapa pemahaman tentang peristiwa tahun ini. Bagaimanapun, hanya satu orang yang dipenjara di seluruh Sing Yuan, itu adalah keindahan pertama dari bintang-bintang kuno tahun Liu Meng Yan. Mendengarkan Cu Sing Yun, dia benar-benar memanggil Liu Meng Yan ibunya, lalu Cu Sing Yun, apakah dia bukan cucu Liu Wen Tian? Tidak perlu terus menjelaskan Cu Sing Yun, semuanya, semua orang mengerti. Peristiwa tahun ini datang dari tangan pavilion Wan Jian dan Xin Chen Guzong, kedua belah pihak telah membunuh banyak pembunuhan dan melakukan banyak kejahatan, di antara mereka orang yang paling menyedihkan adalah Cu Sing Yun. Ternyata apa yang dia lakukan adalah menyelamatkan ibunya untuk balas dendam, jadi dia menghadapi pavilion Wan Jian dan sekte kuno Xin Chen, jadi dia sangat kejam, keduanya karena Cu Sing Yun. Hati Liu Wen Tian bergetar, dan pandangannya kepada Cu Sing Yun menjadi rumit, dengan kekhawatiran, ketidakpercayaan, dan rasa bersalah, dengan mulut terbuka, tetapi dia tidak tahu harus berkata apa. Untuk cucu Cu Sing Yun, Liu Wen Tian telah melupakan selama bertahun-tahun, dia tidak pernah ingin mengakui bahwa anak perempuannya yang jenius menikahi orang biasa dan melahirkan limbah tanpa bakat. Tetapi pada saat ini, cucu lelaki yang tidak memiliki talenta, berdiri di depannya, pada usia 18 tahun, telah memasuki Yin dan Yang, memegang pedang lubang hitam, dengan kekuatan tempur yang tak tertandingi, dan bahkan duduk dalam pasukan teror, menghancurkan sekte 2000 tahun. Fakta-fakta yang tak terbantahkan ini, seperti menamparkan pipi, membuatnya tidak bisa menahan senyum sedih, pipinya bahkan lebih panas. Di bagian lain dari kekosongan, Liu Xiun ditangguhkan di sana, sepasang mata yang indah tampak kosong, bergetar dan berkata pada dirinya sendiri, Luo Yun, dia sebenarnya adalah putra Bibian, dia datang ke leluhur kuno bintang-bintang, bukan untuk perbandingan, bukan untuk Chong Bao, hanya untuk menyelamatkan Bibian. Tidak heran dia memiliki mata yang begitu rumit ketika dia tiba di Holy Star City, dia memiliki terlalu banyak di hatinya. Mengenai Cu Sing Yun, Liu Xiun memiliki arti cinta, tetapi dia selalu berpikir bahwa Cu Sing Yun terlalu misterius, sangat misterius sehingga dia tidak berani mendekat. Sekarang, semua misteri ini telah terpecahkan, tetapi dia bahkan lebih takut untuk mendekat. Dia menemukan bahwa dibandingkan dengan Cu Sing Yun, keindahan pertama bintang-bintang kuno dari bintang-bintang, kesenjangan antara talenta dan hati terlalu besar, dapat dikatakan bahwa itu adalah perbedaan antara awan dan lumpur. Lebih penting lagi, ayahnya, Liu Gu Kiong, meskipun tidak di tangan Cu Sing Yun, meninggal karena Cu Sing Yun. Keduanya sama sekali tidak ada di dunia. Mungkin, ini adalah pembalasan yang harus saya tanggung. Liu Wen Tian merasakan sakit di mata Liu Xion, dan hatinya juga menderita, tetapi dia mendonga dan berbicara dengan sedih. Mendengar pidato pengakuan ini, murid-murid Cu Sing Yun yang tanpa henti sedikit terkondensasi, menatap pada pria tua berambut putih senja tanpa emosi, pikirannya bergerak sedikit, dan iblis bertinta melompat pada lubang-lubang hitam. Ketika kamu membuat keputusan, kamu harus memikirkan adegan hari ini, semuanya milikmu sendiri. Sama seperti Cu Sing Yun akan memulai, suara terdengar di kekosongan, dan ada jejak kemarahan dalam suara itu, yang jelas menyebar ke gendang telinga semua orang. Suara itu jatuh ke kehampaan yang luas, dan tiba-tiba beberapa sosok menyapu dengan cepat. Liu meminta seluruh dunia untuk melihat secara sadar, dan ketika matanya menyentuh orang-orang itu, hatinya menggigil, dan dia segera membeku di sana. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video yang Mimin tampilkan. Untuk episode selanjutnya, ditunggu saja, dan tetap standby di Hyuyin Channel. Terima kasih telah menonton!